Lihat Anis Rombak DKI, itulah yang akan dilakukan Prabowo terhadap Indonesia, ganti dengan koloni, ditulis oleh Bani di SeaWorld.com. Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama JJ di channel TV Jurnal. Misi pun terlaksana, kemenangan Pilgub DKI 2 tahun lalu baru saja dimulai, ini adalah fase awal yang sesungguhnya. Kemenangan Anis bersama Gerindra dalam memperlebar pasukan sayap organisasi menjadi satu kesatuan dalam namanya instansi pemerintahan baru saja terwujud lewat aksi rotasi 1.100 pejabat publik di DKI. Angka yang fantastis, jumlah manusia yang sangat-sangat banyak. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melakukan rotasi besar-besaran pejabat di Pemprov. Ada 1.100 pejabat dari Eslon 2, 3, dan 4 yang akan diganti. Menurut Anis kepada para wartawan di Monash, Jakarta, Senin 25 Februari 2019, nanti sore juga ada rencana untuk melakukan rotasi. Bila tidak ada halangan, bila tidak ada perubahan, sore hari nanti kita akan melakukan rotasi, mutasi. Eslon 2, 3, 4 yang jumlahnya sampai hampir 1.100 personal. Rotasi itu mencakup semua posisi lurah dan camat di DKI Jakarta. Kalau lurah Eslon 4, camat Eslon 3, semua nanti akan ada, ujar Anis. Anis menganggap perubahan itu wajar, tujuannya agar ada penyegaran dalam organisasi Pemprov DKI Jakarta. Jadi nanti akan ada rotasi besar-besaran, ini bagian dari penyegaran. Bagi organisasi, figur-figur baru diharapkan membawa suasana baru di tiap unitnya, di setiap UKPD, sambung Anis. Orang yang menjabat jabatan baru, kata Anis, diharapkan mampu menambah kompetensi. Dengan begitu, pejabat tidak hanya menguasai satu bidang tertentu. Kemudian bagi pribadinya, personel-personel ini kesempatan untuk penambahan pengalaman, kompetensinya, sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama, tapi ada pengalaman baru. Imbu Anis. Begitulah kurang lebih berita yang dimuat dalam Laman Detik.com. Sampai di sini saya selaku penulis, masih tak paham dengan logika penyegaran yang dimaksud, figur-figur baru diharapkan membawa suasana baru di tiap unitnya, diharapkan mampu menambah kompetensi. Pertanyaan besar dari kalimat itu. Bagaimana dengan screeningnya? 1.100 orang itu tidaklah sedikit. Pertanyaannya, siapa Anis? Bagaimana dia menyakini figur baru dapat menambah kompetensi, serangkan pekerja baru harus beradaptasi? Siapa karyawan yang baru saja ia rekrut itu? Apakah ia paham birokrasi pemerintahan? Atau hanya makan gaji buta semata? Sebagai mana kita ketahui, sekarang proses pelaporan tidak lagi mudah. Warga Jakarta harus melapor dengan proses yang rumit. Lempar sana, lempar sini. Semua tak seperti sedia kalah. Birokrasi kembali rusak tatanannya. Harus ke lurah, dilempar ke camat, dan seterusnya. Tidak menemukan titik terang tanpa harus pulak-pulak kebingungan. 1.100 orang tidaklah sedikit. Merombak DKI dengan personil yang begitu besar diperlukan tingkat kepercayaan yang tinggi akan satu hal. Yakni, Anies kenal dengan 1.100 orang tersebut. Siapa yang bisa mengenali 1.100 orang dengan ditempatkan pada posisi yang begitu variatif? Di sinilah jadi misteri. Artinya, ada satu komando di sini. Dari pusat, orang belakang Anies, siapa? Bisa jadi Gerindra? Tapi saya yakin bukan PKS. Kenapa? Karena sampai detik ini, kursi DKI pun belum juga diberi. Bahkan sampai yang terbaru sekalipun, ada soal forum Betawi menolak wakuk PKS? Bagi saya itu, dibisa saja adalah akal-akalan untuk tetap mempertahankan kekosongan wakuk sampai pilpres usai di bulan April nanti. Inilah maksud saya, jika Anies saja punya kuasa merombak DKI, bagaimana nasib pemerintahan Indonesia yang dipimpin Prabowo nanti kalau ia terpilih? Ia bisa semaunya merombak atau mutasi atau rotasi sebanyak dan semaunya sendiri. Rakyat kita yang saat ini senang dengan sistem pemerintahan yang tak lagi malas-malasan, karena PNS takut bakal diciduk alias dipecat. Tapi apa daya kalau dia nanti berkuasa? Mau apa? Itulah mengapa, mulai dari sekarang, kita sebagai masyarakat harus menyadarkan saudara-saudara kita, kalau tidak bisa turun ke jalan, sampaikanlah ke keluarga. Keluarga kita, keluarga besar, di mana nanti pesan berantai akan tercipta dengan sendirinya. Jokowi wajib sekali lagi, Jakarta sudah jadi uji coba. Jangan main-main sama yang namanya Indonesia. Dulu sebelum Jokowi, Tifatul bertanya internet cepat buat apa. Bukan tidak mungkin kita akan makin mundur peradabannya dan tak maju-maju, sama seperti 2014 silam ke bawah. Begitu lambatnya progres ini, karena pemerintah sendiri pun terlalu banyak sarang kotornya. Selamatkan NKRI. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Nijepamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Saya tunggu. Saya tunggu sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.